Pihak kepolisian berhasil mengungkap pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando saat aksi demo mahasiswa pada Senin 11 April 2022. Polisi memastikan keempatnya bukan dari kalangan mahasiswa, namun oknum yang memanfaatkan situasi. Dikutip dari Kompas.com, pada Selasa 12 April 2022, Kabin Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Endra Jolpan memberikan penjelasan. Pertama, bernama Dia Ulhak yang beralamat di Kelender, Durensawit, Jakarta Timur. Kedua, bernama Ade Purnama yang berdomisili di kampung Ciculang, Cisarwa, Bogor. Ketiga, bernama Abdul Latif warga Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian, keempat bernama Trisetia Budi Purwanto yang merupakan warga Lampung. Jilpan menegaskan, empat orang itu sudah teridentifikasi sebagai pelaku pengeroyokan. Sebagaimana informasi terkini, Akademisi Universitas Indonesia Ade Armando menjadi korban pengeroyokan saat aksi demo mahasiswa di gedung DPR RI. Pada Senin 11 April 2022, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menuturkan, ada oknum yang memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa ini. Padahal, masa mahasiswa yang berdemonstrasi tersebut berlangsung tertib dan amat. Dalam rekaman video yang beredar, Ade tampak babak belur, wajahnya berdarah bahkan terlihat tak memakai celana. Padahal, sebelum dihajar masa, ia terlihat tersenyum dan memberikan keterangan kepada awak media. Namun kemudian, Ade diteriaki masa sebagai buser, munafik, pengkhianat hingga pencilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!